Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua Hirayat Nur dan kali ini gua mau ganti RAM jadi gua mau upgrade RAM Mac Pro 2011 Mac Pro early 2011 jadi gua mau upgrade jadi 8GB udah beli RAM nya nih 8GB Gubanko laris manis praktis nggak fokus ya pokoknya ini 8GB lah oke yuk langsung jadi ini adalah apa namanya? Mac nya gimana ya posisinya yang enak ya? gini aja kali ya dari samping kali ya nanti soalnya ada di samping sini oke kita buka dulu bot-bot nya oke kita buka iya oke teman teman ini jadi ini jadi ini adalah jeroan nya macbook pro ini baterai nya ini SSD yang udah gua tanem ini caddy case yang isinya harddisk lamanya ini kipas dan lain lain oke nah sekarang kita mau lepasin ini nih teman teman ya bentar Nih, teman Jadi, disini Ada Kayak Harus ditekan gitu Jadi kayak Apa sih namanya Pengunci ya Kunci Kunciannya Kunciannya si RAMnya gitu Jadi gitu tuh Kalau rada-rada-rada keras Tunggalkan dikit aja Nah Ini udah nih Tuh Oke Ada lagi satu lagi dalamnya Cuman Gue pengen tau nih Kalau dipasang dua-duanya Katanya sih Gue denger-denger Kalau misalnya dipasang dua-duanya gini Dan beda Karena kan PC-nya PC 10.600 Kalau ini gue PC 12.800 Nah, katanya Bakalan kepakainya Yang 10.000 ini Daripada Apa, daripada Ini kan gue kan Sayang-sayangin Mendingan gue pake yang 8GB aja Udah Bentar ya Nah, temen-temen Udah kosong Udah dua nih Gue lepas Nah, sekarang gue pasang yang ini Pasang di paling bawah Pasang di paling bawah Tuh, ada pasang di paling bawah Jadi dia Masangnya langsung kelek gitu Temen-temen Langsung Klik aja gitu Kalau satu Ya Oke Kita langsung Nyalain Karena ini 8GB Dan ini 2GB Jadi 4GB Dan ini PC-nya beda sama ini Takutnya ini gak kebaca Sayang kan Jadi gue pakenya Udah ini aja lah Ini gak usah Simpen aja Oke temen-temen Kita nanyalahin dulu ya Kita cek Ya Kita bisa lihat Harus fokus Fokus Ya, fokus Sekit lagi Ya, itu dia 8GB Yeay Akhirnya 8GB Pakai SSD Dan segitulah Oke Berhasil temen-temen Upgradenya Terima kasih udah nonton Jangan lupa Kalau suka Dan bermanfaat Bisa di like Comment dan subscribe Kalau ada pertanyaan Bisa ditanya-tanya Langsung di kolom komen gue Atau langsung DM-DM gue Di etayazaki Oke Terima kasih banyak Gue pamit Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax